selamat menikmati bila kalian mengalami masalah seperti yang saya sebutkan tadi, silakan saja kalian nonton video ini sampai selesai tapi sebelumnya pastikan dulu ya, antena dan juga kabel antena yang terpasang ke perangkat kalian itu masih bagus masalah yang pakai, kalian cek dulu antenanya apakah bergeser arah atau ada kerusakan dan juga kabel antena serta jack antena yang terpasang di perangkat kalian itu masih bagus pastikan semuanya dalam kondisi aman tidak ada masalah disini kalian perhatikan di layar ada beberapa program siaran TV digital yang sudah tersimpan di perangkat saya, setup box saya hanya saja yang tersimpan 45 program siaran karena terakhir saya scan saya dapat 48 program siaran TV digital ini hanya dapat 45, mau gak mau saya harus tambahkan dengan secara manual tapi sebelumnya, pastikan dulu antena yang kalian miliki itu arahnya bergeser atau tidak kalau bergeser kembalikan dulu ke arah semula dan jangan scan dulu kalian buka satu persatu program siaran yang masih tersimpan di serta box yang kalian miliki seperti ini, kalian buka dulu satu persatu, cek semua apakah data tayangannya lancar atau tidak kalau semuanya dipastikan aman tidak ada masalah semua bisa dibuka, baru kalian scan kembali dengan pencairan secara otomatis dan mudah-mudahan cara ini bisa berhasil dan mengembalikan program siaran yang hilang namun apabila cara ini tidak berhasil juga, mau gak mau kita harus tambahkan dengan pencairan secara manual sebelum masuk ke pencairan secara manual, kalian cari dulu mana program siaran yang tidak tersimpan untuk set box saya, yang disini yang tidak ada adalah RTV seharusnya setelah ini ada RTV, nyata tidak ada saya harus melakukan pencairan secara manual untuk bisa mendapatkan program siaran RTV exit, masuk ke menu pilih cari tekan ok, pilih cari manual disini kalian inputkan program siaran untuk channel yang tidak tersimpan di set box kalian untuk RTV saya ada di frekuensi 48, sehingga ada, tinggal saya scan sedangkan untuk di tempat kalian, kalian cari tahu dulu program siaran yang tidak tersimpan itu ada di frekuensi berapa lalu kalian inputkan di atas ini nih, di paling atas kalian inputkan dengan menekan tombol kanan ke kiri setelah dapat, turun ke bawah tekan ok perhatikan untuk RTV dapat bisa tersimpan ya saya exit dulu saya buka saya cari RTV saya cari RTV ada bisa terbuka itu cara seperti itu apabila kalian scan secara otomatis, hasilnya tetap sama kalian masuk ke pencarian, lalu pilih cari manual cari secara otomatis yang tidak ada yang tidak tersimpan, ada di frekuensi berapa program siaran nya saya contohkan lagi ya bagaimana cara mengembalikan program siaran tipe digital yang hilang saya cari dulu ini RTV saya klik ok ini hasilnya blank nih seperti ini nih, tidak ada gambar saya coba scan secara manual dan kalian perhatikan frekuensi saluran ada di bawahnya ada angka untuk wilayah saya di angka 578 kalian perhatikan tuh angka tersebut saluran frekuensinya nanti untuk di inputkan di pencarian manual saya exit dulu ya kita kembali ke pencarian manual menu tekan cari pilih cari manual tinggal kita cari nih siaran ya frekuensinya tadi ada di 578 disini kita lihat kualitas dan kekuatan sinyalnya bagus tinggal turun ke bawah tekan ok dapat exit berhasil tersimpan bisa dibuka jadi caranya seperti tadi saya tunjukkan kalian perhatikan dulu arah antena apakah berubah arah kalau berubah arah kalian kembalikan dulu ke posisi semula dan dibuka dulu program-program siaran yang masih tersimpan di satu box yang kalian miliki kalian cek dulu satu persatu semuanya kalau masih bagus tidak ada yang patah-patah tayangannya lancar semua kalian scan secara otomatis mudah-mudahan berhasil sekali scan langsung dapat hasil yang maksimal namun apabila hasil tetap sama ada program siaran yang hilang yang tidak tersimpan kalian tambahkan dengan pencarian secara manual dan pastikan dulu program yang hilang tersebut ada di prekuasi berapa setelah kalian tahu baru kalian inputkan seperti ini nih bisa kalian inputkan disini nih di siaran paling atas tinggal di inputkan setelah ketemu kalian turun ke bawah tekan ok berhasil tersimpan ok terima kasih telah menonton video saya ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa berguna dan bermanfaat untuk kalian wassalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih